Halo teman-teman Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute Pada kesempatan hari ini, Rabu 19 Oktober jam 2 siang Kita akan ngulik saham IATA Saham ini kita kulik karena ada beberapa request yang meminta untuk bahasa IATA Karena 2 hari ini naik lumayan tinggi Nah sekarang mari kita kulik saham IATA-nya teman-teman Seperti biasa saat kita ngulik suatu saham, jangan lupa zoom in zoom out supaya tahu riwayat suatu saham tersebut Nah, dan ini kita akan tahu bahwa saham IATA ini saham gorengan Karena dia lebih banyak tidurnya dari bangunnya Dan dia baru bangun itu pada bulan 10 atau Oktober tahun 2021 gitu kan Nah dia baru bangun di situ Kemudian dia bangun sampai tertinggi di bulan April Kemudian dia turun sampai hari ini di harga 156-an Seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa Kalau kita nganalisa saham IATA-nya saham gorengan Maka ilmu doa, ilmu bandarmologi, akumulasi distribusi, foreign flow itu gak akan presisi Artinya saat kita nganalisa saham gorengan kita gak perlu menggunakan bandarmologi Gak perlu menggunakan doa, gak perlu menggunakan akumulasi distribusi Kita hanya menggunakan volume saja dan teknikal analisa Tapi yang perlu disampaikan yang menegaskan bahwa ini saham gorengan Sekali lagi adalah berita Di profita sendiri saham IATA sudah pernah kita alat dari bulan Februari 2022 Kemudian pada saat bulan April Ini dia muncul banyak berita bagus teman-teman Mari kita lihat berita-berita seputar IATA itu teman-teman Nah ini adalah berita tentang IATA tanggal 21 April Ini 21 April Dia bilang setelah bertahun-tahun rugi IATA raup untung 135 miliar Ini tentu berita bagus Kalau retail baca berita ini pasti tertarik Wah pasti berpikir wah ini sahamnya cakep ini akan terus naik ini Kemudian berita lagi masih di bulan April Ini tanggal 21 di hari yang sama Ini juga ada berita yang bagus lagi Pendapatannya naik 2.543 persen Coba itu kenaikan berapa kali lipat gitu kan Nah tentu sekali lagi kalau retail baca berita seperti ini Pasti berpikir wah ini sahamnya cakep banget gitu kan Kemudian ada lagi berita dari Okezon Ini satu grup dengan IATA IATA bukan laba bersih hari tanu Tahun ini produksi batu bara akan lebih besar Nah orang kalau berpikir seperti ini Pastikan mikir wah ini sahamnya sudah untung Produksi lebih besar pasti untungnya akan lebih gede lagi Pasti harga sahamnya akan naik gitu kan Nah inilah berita tentang IATA teman-teman Sekarang kita perhatikan faktanya Sejak April gitu kan Sejak April tadi itu berita muncul tanggal 21an gitu kan Tapi sejak April mulai tanggal 21 sampai hari ini lihat harganya turun terus Gitu kan Nah itulah ciri-ciri saham gorengan Makanya kalau saham gorengan sudah naik tinggi Kemudian muncul berita bagus Segeralah keluar dari saham itu Atau tetap menggunakan teknikal analisa untuk keluar Kapan tentukan time keluarnya Nah itulah teman-teman Jadi sekali lagi Bagi teman-teman yang masih baru belajar Kalau ngomong salam gorengan gitu kan Saat berita bagus muncul itu justru hati-hati Sekarang kita kembali ke analisa IATA Saat dia naik volume tinggi Tetapi pada saat dia turun Perhatikan Saat dia turun perdoa ini Ini volumenya hilang Nah ini perhatikan Nah ini volumenya hilang teman-teman Perdoa ini nggak ada volumenya Ini nggak ada volumenya Ini juga nggak ada volumenya Hilang volumenya Baru muncul volumenya kemarin Nah ini kan hilang Ini juga sempat hilang Perdoa kecil turun ini hilang gitu kan Nah ini hilang juga dia Maka sebenarnya kalau setelah dia naik tinggi Di volume gede Dan dia turun Kemudian nggak ada volume Maka sebenarnya ini masih ada potensi saham ini untuk naik Jadi menurut saya IATA ini masih ada komponen untuk naik teman-teman Kenapa? Karena ini fase istirahat Nah ini fase istirahat Jadi fase saham turun Volumenya hilang Ini masuk fase istirahat Jadi secara teknikal Si IATA ini masih ada potensi untuk naik lagi Makanya itulah kenapa kita kulik pada hari ini Nah selanjutnya kalau kita perhatikan trendnya Jangan lupa setelah kita lihat siapa si saham itu Goreng atau bukan Kita lihat trendnya Hari ini saya belum bisa mengatakan bahwa saham IATA itu sudah uptrend Ya kan? Dia belum uptrend Gitu kan? Jadi kalau ini belum uptrend Tetapi dia sudah mantul di area support yang dibentuk tanggal 4 Juli Yaitu di harga 1.35 Nah ini Dia mentok di sini Kemudian dia mulai mantul Jadi ada potensi Ini juga naik Kemudian kalau kita perhatikan lagi Ada gap di sini teman-teman Ada gap di 1.68 Yang belum ketutup Pada hari ini Harga tertinggi IATA itu ada di 1.66 Jadi belum nutup gap Jadi masih ada potensi untuk nutup gap Sementara kalau kita garis trend lainnya Ini bagi teman-teman yang suka trend lain Meskipun ada orang yang tidak suka trend lain Itu kan ilmu kebetulan gitu ya Silahkan saja Tetapi kalau kita garis trend lainnya Maka akan muncul seperti ini teman-teman Maka akan tampak seperti ini trend lainnya Nah ini trend lainnya Ini trend lainnya Maka dia memang ada potensi untuk break Karena ini sudah membentuk triangle Ini berpotensi untuk membentuk break Ini akan jebol resisten ini teman-teman Dan hari ini Dia belum mampu jebol resisten Gitu kan? Dia masih belum mampu jebol trend lain Maka dia masih ngumpulin tenaga Nah sekarang kalau kita perhatikan Moving average-nya Gitu kan? Ini waktu naik tinggi Ini perfect uptrend teman-teman ya Nah sekarang kalau kita perhatikan Moving average-nya Maka tampak si saham IATA ini Sekarang sedang menyusuri MA200 Nah ini sempat jebol dikit Kemudian ini jebol sideways di area MA400 Maaf MA200 Dan kemarin MA5 ini mampu motong MA20 dan MA200 gitu kan Dengan volume yang sangat signifikan Hari ini MA5 sedang berusaha menjebol MA60 Tapi masih belum Masih belum mampu menjebol MA60 Nah inilah teman-teman Jadi saham IATA ini sebenarnya masih menyimpan potensi Tapi ingat ini saham gorengan Sekarang kalau kita lihat bowlingernya Maka bowlingernya udah mulai buka nih Nih udah menyempit nih Kemarin sempat menyempit banget Dan dia membuka Dan candle-nya menyentuh bowlinger atas Ini sekali lagi berpotensi untuk menjadi sinyal beli Jadi bagi teman-teman yang mau beli Bisa menggunakan dasar Bowlinger ini bowlingernya udah membuka Mulut buayanya udah membuka gitu kan Kalau kita lihat ACE-nya maka sudah telat ACE-nya sudah kemarin Dia apa namanya Masuk sinyal beli Nah sekarang pertanyaannya Sudah waktunya beli atau belum nih Gitu kan Sebelum kita menjawab pertanyaan itu Saya ingin sampaikan bahwa Di kelas Profita itu ada kelas privat teman-teman Kelas privat di Profita itu mulai membahas dari pengertian Mulai membahas dari Termasuk ada bahasan materi khusus tentang saham gorengan Itu ada lengkap semua Dan saya izin akan Sampaikan informasi tentang kelas privat Profita teman-teman Jadi inilah kelas privat Profita Dimana kelas ini cocok bagi siapa saja Bagi yang masih pemula Yang masih nol putul Maupun yang sudah trading Tapi belum nyaman Masih sering cut loss dan seterusnya Kelas privat di Profita ini membahas mulai dari definisi saham teman-teman Dari definisi Komsyarki Risriwood dan seterusnya Tipikal trading yang cocok dengan aktivitas dan seterusnya Kemudian juga ada materi inti Meliputi dari pertanyaan Lima pertanyaan dasar Yaitu beli saham apa Kapan beli Kapan jual Berapa harga beli Berapa harga jual Termasuk juga ada materi tentang money management Dan skil logis trading Jadi kelas privat di Profita itu sangat lengkap Materinya mulai dari nol sampai Mampu melakukan analisa hingga jual Kenapa privat di Profita? Karena yang pertama Bahasanya disampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana Istilah-istilah yang membumi Bukan pakai bahasa langit yang nggak dinerti Jadi mudah dipahami oleh siapa saja Yang kedua Waktunya fleksibel dan one on one Ini yang menarik Dan kayaknya nggak ada di kelas lain Selain Profita Waktunya fleksibel dan one on one Artinya Satu peserta itu satu mentor Nanti teman-teman bisa janjian nih sama mentornya Kapan kita mau mentoring nih? Jadi sangat cocok bagi teman-teman yang sangat sibuk Yang ketiga materinya berupa video Yang mana video ini bisa diulang-ulang Sehingga teman-teman kalau lupa Tinggal kulik-kulik lagi videonya Kemudian dipelajari lagi Dan yang keempat Ini juga menarik Ada rekaman sesi mentoring Jadi pada saat mentoring Itu akan direkam Dan rekamannya diberikan kepada peserta Sehingga teman-teman nanti kalau lupa Tinggal dikulik lagi kemarin Masalahnya ya Kenapa ya? Saya belum jelas ya Nanti itu bisa dikulik lagi dari rekaman sesi mentoringnya itu Dan yang paling menarik adalah nomor lima dan nomor enam ini Yaitu peserta dijamin bisa melakukan analisa hingga cuan Kalau nggak sampai bisa melakukan analisa hingga cuan Uangnya akan kita kembalikan 100% utuh Menarik bukan? Dan fasilitasnya juga nggak main-main teman-teman Yang pertama Free join channel rekomendasi saham harian Profita Seperti tadi yang ada di awal video ini Jadi teman-teman nanti bisa masuk ke channel itu free Nggak ada biaya lagi Dan memang channel itu khusus untuk alumni Profita Teman-teman nanti bisa ngulik-ngulik saham yang sudah dikulik sama tim Profita Tinggal dianalisa sedikit Kemudian disuaikan dengan tipikal tradingnya Enak bukan? Yang kedua adalah free join live trading Profita Jadi Profita itu ada event live trading di jam bursa Yang mana teman-teman nanti bisa ikut dan bertanya Bagaimana sih analisa saham di saat jam bursa sedang berjalan Asik banget Yang ketiga free konsultasi personal dengan tim Profita Dan ini kayaknya nggak ada di tempat lain Jadi teman-teman nanti bisa jabri langsung dengan mentornya Bagaimana analisa saham ini, saham ini potensinya gimana Dan seterusnya bisa jabri-jabri langsung Yang keempat free update materi baru bilang ada Jadi teman-teman jangan khawatir di Profita itu bayar sekali untuk seterusnya Profita sudah ada sejak tahun 2016 Tapi privat online ini ada sejak pandemi tahun 2020 Oke Yang kelima adalah free join ruang diskusi Profita Yaitu adalah grup alumni Profita Yang mana teman-teman nanti disitu bisa tanya-tanya Bisa diskusi dengan sama trader alumni Profita Menarik bukan? Apabila teman-teman tertarik silahkan kontak Nomor 08203-789-5928 Nah demikian informasi tentang kelas privat di Profita Sekarang kita lanjut mulai saham IATA-nya Bagi teman-teman yang tertarik dengan saham IATA Untuk saham gorengan Pertanyaannya apakah sudah waktunya beli? Menurut saya teman-teman untuk mau HK bisa dipertimbangkan dulu Karena stokastiknya saat ini sudah di area 72 Tapi kalau tetap mau HK silahkan Karena ini bentar lagi nutup gap Maka teman-teman boleh nitip sandal dulu istilahnya Mungkin dengan 10% modal yang dialokasikan untuk IATA Nitip modal dulu HK dulu gitu kan Mulai besok bisa HK dulu Atau bagi teman-teman yang mau konservatif Nunggu amannya Tunggu saat IATA ini sudah uptrend Jadi ini belum uptrend teman-teman ya Ini kalau kita gambarkan baru seperti ini nih Nah baru seperti ini Ya kan? Ini baru seperti ini Belum ada turunnya Maka kalau mau beli Sejadiin teman-teman bisa nunggu seperti dulu Nah Kalau udah turun dulu nah Ini baru beli boleh Jadi kalau mau santai Mau yang konservatif Nggak buru-buru Nggak usah kemerungsung gitu kan Santai teman-teman bisa nunggu Dia mengayun turun dulu Sambil nunggu Stokastiknya itu turun dulu Tidak di area 70 Gitu kan? Mungkin di bawah 60 Baru mulai masuk Itu opsi pertama Atau teman-teman bisa nunggu MA5 motong MA60 Nah ini Nunggu MA5 motong MA60 Karena siapa tahu besok turun gitu kan Maka bisa jadi teman-teman seperti itu Tetapi yang menarik pada sahabatnya pada hari ini Bandarnya pinter Jadi saat dia opening tinggi Maka dia harganya dibuat turun dulu Sini nggak ada gap Nggak ada gap up di sini Gitu kan? Ini nggak ada gap up Gitu kan? Ini menarik Jadi sengaja ditarik ke bawah dulu Supaya gapnya hilang dulu Oke? Jadi ada potensi untuk naik lagi Kemudian teman-teman Kalau mau HK Juga masih ada dasarnya Apa dasarnya? Dasarnya itu Bollingernya sudah membuka Jangan sampai nanti Kalau yang agresif Jangan sampai ketinggalan Kan udah membuka nih mulut Bollingernya Gitu kan? Nah itu Jadi teman-teman Kalau mau agresif HK boleh Dasarnya Karena sedikit lagi nutup gap Bollinger sudah buka Kalau teman-teman yang mau santai Teman-teman Juga ada dua opsi Opsi pertama Tunggu dia ngayun dulu Stokastik turun dulu Opsi kedua Nunggu MA5 Motong MA60 Nah demikian teman-teman Bahasa tentang saham iatanya Sekali lagi Saya tidak lupa mengingatkan Jangan percaya Begitu saja bisa sampaikan Perhatikan disclaimer Di akhir video ini Demikian Semua bermanfaat Terima kasih Wassalam Terima kasih